Bismillahirrahmanirrahim Yang enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, bahasa Indonesia Ya Allah, jauhkan umatku dari neraka Ja'annam Berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu Jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu Berikan dia ketenangan, Ya Allah Ampunkan segala silap salah dosanya, Ya Allah Yang pertama, yang kedua, baca Quran Yang paling abdol dibaca khatam Quran Satu khatam Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sukhatam Kalau tidak bisa satu khatam, bacakan Yasin hatinya Quran Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatiha Al-Fatiha pun tak bisa, mati aje lah Yang ketiga, sodaka Saat sayang betul dengan emaknya Lalu emaknya meninggal dunia Dia datang melapor kepada Nabi Rasulullah Ummi Matas Emakku sudah meninggal dunia Kalau aku bersedekah Apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi Tasadak, bersedekahlah Apa sedekah yang paling abdol? Kata Nabi Yang paling abdol adalah Memberi air minum Karena di Jazirah Arab susah Membuat sumurbar, sedekah air minum Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air Karena mesjid kita sudah diapit dua danau Sampai-sampai nama mesjid ini pun Mesjid Al-Danau Al-Qolam Diapit dua kolam Itu jangan lagi sedekah air Sedekah apa? Sedekah ase Sedekah kipas angin Sedekah mikrofon Sedekah kamera Sedekah CCTV Maka insyaAllah mengalir pada almarhumah Yang pertama doa Yang kedua baca Quran Yang ketiga sadaka Yang keempat kurban Nanti mau hari raya kurban Ini satu kambing untuk almarhumah emmaku Yang kelima haji Kalau dia dulu belum haji Badal hajikan Yang keenam puasa Mana tahu dulu ada puasanya tinggal Kita laksanakan puasa Man mata siapa yang mati Wa'alihi sihamun punya utang puasa Soma'in huwa liyuhu Maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya Bolehkah disujud akhir kita berdoa Dengan doa yang ada dalam Quran Seorang hamba paling dekat dengan Allah Bukan di Makkah Saya merasa dekat betul dengan Allah Ketika di Ka'bah Pak Ustaz Lalu bagaimana dengan orang miskin Yang tak punya duit untuk ke Makkah Maka orang paling dekat dengan Allah Wahuasajit waktu sujud terakhir Perbanyaklah doa di sujud terakhir Tapi jangan bahasa Indonesia Karena kalau dia ucapkan Ya Allah tolong aku Batal solatnya Lagi bahasa Arab Kalau enggak bisa bahasa Arab Dalam hati saja Berapa lama sujud terakhir itu Sampai Sayyidatuna Aisyah Mencubit tangan Nabi dari balik kain Selesai solat Nabi tanya Aisyah Kenapa kau cubit tanganku tadi Kata Aisyah Ku sangka kau sudah sakratul maut Ya Rasulullah Saking panjangnya doa Nabi Sementara kita Yang belum ada apa-apanya Yang status belum jelas Cepat betul sujudnya Macam stempel kertas Kenapa cepat betul sujud Sujudlah lama Bagus sujud lama Membantu turunnya darah Menyembur dari jantung ke otak Karena kalau oksigen kurang Bisa kena stroke ringan Sujud lama-lama Bernapas Jangan tahan napas Bernapas Itu maka karpet jangan bau Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid Tidur telungkup ngences Pas tempat orang sujud Bangkit sujud Pitam pingsan maka Nah Ini penting Lalu kemudian Kalau dibaca dalam doa sujud Itu ayat Quran boleh? Tak boleh Karena Quran itu tinggi Sedangkan sujud itu rendah Tak boleh Yang tinggi diletakkan direndah Tapi kalau doa Boleh Begitu juga dengan perempuan halangan Tak boleh baca Quran Tapi kalau ayat Quran itu doa Boleh Contoh Itu kan ayat Quran Tapi ketika dibaca naik kendaraan Boleh Nah kalau ayat Quran bunyinya doa Boleh Mana? Itu doa Boleh dibaca Saya seorang kepala rumah tangga Tinggal di rumah milik mertua Sebagai kepala rumah tangga Apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami Untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal Ada darurat Idealnya kau punya rumah Karena kewajibanmu Hai kepala rumah tangga Laki-laki ada lima Kasih makan Kasih pakaian Kasih tempat tinggal Kasih pendidikan Kasih perhatian Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki Beri makan Beri pakaian Beri tempat tinggal Beri pendidikan Beri perhatian Anak dan istrimu Tapi kalau kau tidak bisa Maka mertuamu baik Maka tinggallah di sana Ya tidak apa-apa Cuma kita tahu Bagaimana bersikap sebagai seorang menantu Bagaimana dengan saudara-saudara ipar Bagaimana dengan mertua Nah ini Kebetulan mertuanya baik Alhamdulillah Tersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik Terima kasih telah menonton